Hai, balik lagi dengan aku Erwin. Nah, setelah di video sebelumnya, aku membagikan video tentang HP di harga 1, 2, dan 3 jutaan. Nah, di video kali ini aku akan membagikan video tentang 6 handphone yang ada di kisaran harga 4 jutaan. Penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Meski bukan flagship, banyak sekali peningkatan yang dibawa dari generasi sebelumnya, Realme XT. Ya, dengan banyaknya peningkatan yang dibawa, Realme 6 Pro tidak dirilis menggantikan Realme 5 Pro, melainkan Realme XT yang punya kelas lebih tinggi. Membawa fitur yang sebelumnya hanya ada di flagship, Realme 6 Pro hadir dengan layar 90Hz, ultra smooth display. berdimensi 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Rasio bodi ke layarnya mencapai 90,6%. Membuat ponsel tak terlalu terasa besar ketika digenggam satu tangan. tak hanya 5, total kamera pada smartphone ini adalah 6, yaitu 2 di depan dan 4 kamera di belakang. Realme 6 Pro menjadi smartphone pertama di dunia yang pakai chipset Snapdragon 720G dari Qualcomm. Vivo termasuk pendor smartphone yang produktif dan konsisten merilis produk di Indonesia. Vivo V20 menggunakan teknologi AMOLED dengan proteksi Corning Gorilla Glass 3 pada layar 6,44 inci. Vivo V20 diberi kemampuan kerja dari prosesor Qualcomm Snapdragon 720G. Jauh lebih baik dari saudaranya Vivo V20SI dengan Snapdragon 665. Segala fungsi dan kebutuhan kerja berbalut sistem operasi terbaru. Tentu membutuhkan sumber daya yang tak kalah tangguh. Itu disadari benar oleh Vivo yang menggunakan baterai 4000 mAh di smartphone ini. Sementara itu, untuk kebutuhan pengisian baterai, ada charger yang mampu melakukan pass charging, dengan kapasitas arus mencapai 33 Watt. Jangan lupa untuk kebutuhan pengisian baterai yang tak kalah tangguh. Jangan lupa untuk kebutuhan pengisian baterai yang tak kalah tangguh. Sementara baru di jajaran Realme 7 Series. Dengan tagline, 65 Watt Charging Evolution. Perangkat ini hadir melengkapi number series Realme. Sensor Sony IMX682 kembali disematkan ke dalam 64MP Realme 7 Pro, dan hadir dengan beberapa fitur terbaru dari segi kamera. Menariknya, Realme kembali menghadirkan NFC di seri Pro yang diminati oleh para Realme fans, dan hanya hadir untuk pasar Indonesia. Realme 7 Pro memiliki layar Super AMOLED 6,4 inci fullscreen dengan rasio 20 berbanding 9. Layar Realme 7 Pro juga mengadopsi in-display selfie kamera 32MP berupa punch hole. Realme 7 Pro mengandalkan prosesor Snapdragon 720G, yang memiliki pabrikasi 8nm. SoC ini diproses dengan GPU Adreno 618 baru, sama dengan Snapdragon 730G. Ponsel tersebut merupakan generasi penerus Renault 3, yang telah dipasarkan di tanah air sekitar Maret lalu. Dibanding pendahulunya, Renault 4 membawa sejumlah peningkatan, baik dari segi desain maupun spesifikasi. Dari tampilan depan, ponsel dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci resolusi Full HD Plus tersebut, kini mengusung desain yang lebih modern, yakni dual punch hole, alih-alih waterduke note seperti Renault 3. Desain tersebut memungkinkan Oppo menyematkan kamera selfie 32MP di dalam lubang kamera berbentuk kapsul berikut AON Smart Sensor. Pada bagian punggungnya, Renault 4 dibekali dengan 4 buah kamera, yaitu kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera mono 2MP. Renault 4 ditenagai chipset Snapdragon 720G, dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Baterai Renault 4 memiliki kapasitas 4015 mAh, dan mendukung teknologi pengisi daya cepat POOC 4.0 30W. Sekilas Spesifikasi Galaxy A51 Ponsel ini mengusung panel display Super AMOLED 6.5 inci resolusi Full HD. Lengkap dengan lubang kamera Infinity-O di bagian tengah atas layar. Kamera selfie yang dimuat di lubang mirip Galaxy Note 10 itu beresolusi 32MP. Di bagian punggungnya, terdapat 4 modul kamera yang tersusun membentuk huruf L, di dalam modul berbentuk persegi panjang. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 12MP, kamera makro 5MP, dan kamera depth sensor 5MP. Galaxy A51 ditenagai chipset Exynos 9611. Spesifikasi lainnya mencukup baterai 4000 mAh, 15W, NFC, AI Gaming Booster, sistem biometrik fingerprint yang sudah dibenamkan di bawah permukaan layar, berikut sistem operasi Android 10 yang dibalut antarmuka One UI 2, khas Samsung. Perangkat ini merupakan ponsel kelas menengah dengan headwire yang sebanding dengan produk kelas atas dari Huawei. Perangkat ini merupakan ponsel kelas menengah dengan headwire yang sebanding dengan produk kelas atas dari Huawei. Dapur pacunya mengendalakan sistem on-chip Kirin 980, yang juga dipakai di seri ponsel flagship Huawei P30. Kapasitas RAM dipatok sebesar 8GB dengan media penyimpanan internal 128GB, dan baterai 3750 mAh dengan dukungan pas charging 22,5W. Layar Nopal 5T 2340 x 1080p aspek ratio 19,5-9. Menggunakan panel LCD berdiagonal 6,26 inci. Di salah satu pojoknya bertengger kamera selfie 32MP dalam wadah model punch hole. Untuk kamera belakang, ponsel ini dibekali dengan kamera wide 48MP, kamera ultrawide 16MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Nah, itulah 6 handphone yang ada di harga 4 jutaan. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, tetap like juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.